Halo semuanya, hari ini Nongho bakalan ajak kalian jalan-jalan wisata kuliner halal. Jadi bagi kalian yang pengen makan makanan halal di Shanghai itu ada ya, dan satu jalan loh. Jadi ini di deket People Square, di jalan Ceciang Cong Lu, ntar aku tulisin, dan Quang Tong Lu sini. Nah disitu, jadi mulainya dari sana, sampai ujung sana, semua itu makanan halal. Nah jadi ini ada tulisan halal, kalau mandarinya itu namanya Qingchen. Nah makanan yang semua ada bilang Qingchen itu semua halal. Dan di China sendiri ada satu provinsi, itu semua orangnya juga beragama Islam. Nah orang Xinjiang, biasa orang Xinjiang. Tapi di Xinjiangnya sendiri juga ada yang Chinese, Han, Han Chu. Nah mereka juga di Shanghai, eh bukan di Shanghai, sorry. Di China itu, orang Xinjiang itu namanya Xiaoshu Ming Chu. Jadi mereka nggak termasuk banyak, yang paling banyak tetap yang Han Chu. Nah ini restoran-restorannya, tapi sepertinya sekarang kita cuma bisa take away. Oh nggak, ada satu, eh apa ini bisa ya, ntar kalau kita nyebrang, ntar kalau ada tempat yang boleh kita makan di sana. Tapi kayaknya nggak boleh deh, semua, semuanya pada take away. Nah guys, jadi di sini, satu baris ini semua kan yang Qingchen. Qingchen itu halal artinya. Dan di sini kalian juga bisa kelihatan ini, Jadi ini authentic halal banget ya, halal banget daging sapi dan daging kambingnya. Nah aku takut salah translate, eh salah jelasin. Mungkin teman-teman yang beragama Islam, yang udah subscribe, bisa bantuin jelasin. Ini yang authentic halal itu maksudnya gimana katanya yang jadi pemotongan dagingnya itu udah sampai ada doa-doa ya. Atau kalau ada yang salah, tolong ya teman-teman koreksi yang di komen. Makasih. Nah selain Xinjiang, ada lagi satu provinsi namanya Ningxia. Aku juga pernah pergi sana waktu itu untuk konser. Nah di Ningxia itu makanannya rata-rata itu kambing dan sapi. Nah ini juga salah satu jalan di mana banyak makanan, makanan halal. Nah ini bentuknya lucu banget, kayak masjid ya. Nah dibangun pada tahun 1891. Kerasa nggak sih, kayaknya Shanghai itu kalau bangunannya tahun berapa dia suka tulisin gitu. Jadi biar lebih unik kali ya. Nah sekarang kita udah di sisi ininya, kita bisa lihat ya orang-orang yang lagi potong. Dan ini ragi rame mungkin karena besok mau ramadhan juga ya. Nah ini mereka juga. Nah itu tadi aku denger yang jauh. Yang jauh 25 yijin 25 RMB setengah kilo. Yijin itu 500 gram. Nah ini makanannya, sebenarnya aku lumayan demen yang pedas-pedas. Tapi ya kita lihat, bisa beli nggak ya ini? Wah hampir semua rata-rata ada. Congyouping. Congyouping. Sanghaiyangrou. Nah ini ditutup. Ada buka juga. Nah ini di ujung banyak makanan, kayaknya kita pesan yang disini aja ya. Bajeh ini jugaص IC5 rakam diri ya. 27 RMgsikih. Nihan aku hamp черезim dye gimana nih ya. Benar adukus trochęh. Tiap untuk MICHELA 있다는 buka yang lebih SAschaft. Wah semis kenapa ini, buka bak untuk jauh. Jadi buka bakan sesengah kembar. Bia makanan utama, bukan? Oplah, mari yang sudah 600 orang. Kamuaires bengar ini di bawah? Gila langsung lah ngamaya berdua. Dan mogu Wrestling. Yang mana yang lebih baik? Yang mana yang lebih baik? Yang lebih baik. Kau yang lebih baik. Kau yang lebih baik. Terima kasih. Saya berikan saya? Oh, berikan saya. Karena mereka seperti saya, saya berikan saya, saya berikan saya. Di mana? Berapa? 6. Jadi, saya berikan saya, saya berikan saya. Selamat menikmati. Jadi guys, kalian kalau mau ngomong bahasa Arab ya, bisa ngomong sama mereka, gitu. Mereka pikirin aku orang sana lagi tadi dibilang. Ada apa yang berbeda dengan mereka? Rau? 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 Rau kan, Pluto. Wieul. Jadi, yang hati udah ga ada. Jadi, dia saranin aku orang kecil kerana kalau orang yang 20R Outdoor itu gede langsung. Susah makannya, gitu. Jadi, kita pesan yang kecil ya. guys, muka mereka boleh lho, ganteng gak, ganteng gak, ah, bagi yang mau dateng cari jodoh, ganteng-ganteng bisa kesini oke, sembari kita tunggu, mari kita coba ininya yang masih panas banget, kita bisa cobain, ini rasanya apa, aduh panas banget dia lumayan, apa ya, alat ya namanya kalau di Indo, jadi habis makan itu kayak haus gitu, dia bukan yang basah, tak ada kering, rasanya asin kalau aku rasa makan ini barengan sama kambingnya mungkin bisa cocok ya, nah jadi tadi dia bilang suruh aku beli yang original dan itu masih ada rasa-rasa lain kayak mawar apa gitu ada, tapi yang normal ini ya dia kayak tepung gitu biasa nah kalau ini juga cocok sama kari atau kuah-kuah apa, jadi dicorcol, lumayan enak, cuma agak kering doang segini gede kayaknya bisa makan berdua, bertiga, berempat juga bisa sih, tapi kalau makan siang yang lapar, makan ini dijaminkan yang, ini gede banget guys udah murah kok 6RMB, dan kita beli kambingnya, kita coba ya, ini prosesnya nah jadi untuk 6RMB nya itu segini gede, ada kira-kira satu, dua, tiga, tiga potong, nah atas kecil, nah ini yang gak ada pedasnya, kita cobain enak sih enak, cuma ya, cuma ya, daging kambing disini bedanya sama Indo ya, disini baunya ada bau banget ya aku gak tau orang Indo suka aroma kambingnya, keras banget ya, tapi disini rata-rata kambing mereka yang beneran baunya bau kambing banget jadi beda sama, aku kan orang Medan ya, kalau di Medan itu sup kambing itu hampir gak ada bau kambingnya, jadi beneran kambing doang gitu yang satu lagi kita cobain yang ada sambelnya, yang pedas katanya, tapi aku rasa ini kayak bumbu yang pedas tapi rada asin pasti, kita cobain ya jadi ini bubek cabai yang biasa sambel yang merah-merah itu, yang saw kow, kalau kita pakai saw kow, di pik atau di Indo juga banyak ya, saw kow, sama percis bumbu saw kow, gak pedas sih, asin jadi it's okay, menurut aku yang pengen original yang lebih kerasa, mending yang original jangan taruh bumbu saw kownya karena habis taruh ini kayak kambingnya jadi beda gitu, gak kental banget, tapi yang gak tahan bau mungkin bisa tambahin ini nah sampai disini dulu ya jalan-jalannya, oh iya bentar lagi udah bulan ramadhan nih, selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya ya so, see you next episode, jangan lupa di subscribe, komen, nyalain lonceng, dan komen sebanyak-banyaknya, bye! bye-bye! dan sampai jumpa di subscribe, teman-teman, yaa.. bye! 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 Terima kasih.